Hai Sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang maling teriak maling tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi salam Corona kopi je rokona maling teriak maling apa maksud dari ungkapan itu sebenarnya bukan tentang maling di luar diri bukan tentang koruptor karena apapun yang dibahas dalam YouTube saya sebenarnya adalah tentang diri jadi hakikat itu kita tidak membicarakan orang lain tapi membicarakan tentang diri kita sendiri nah yang dikatakan maling itu adalah pikiran hati dan nafsu kita nah sedangkan yang namanya tubuh tubuh ini terdiri dari banyak elemen bahkan yang dikatakan alam semesta di luar diri itu sebenarnya kebalik alam yang di luar diri sebesar itu adalah alam kecil dan alam besar itu sebenarnya ada di dalam diri alam semesta itu sebetulnya miniatur dan alam diri itu adalah yang paling besar tapi banyak orang terjebak ke dalam hal-hal yang sifatnya di luar diri bukan menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya nah seharusnya yang disebut akhirat itu adalah menggali potensi yang ada di dalam dirinya bukan mempelajari memahami yang di luar diri hal-hal yang dipelajari dipahami dari luar diri itu adalah sifatnya duniawi sedangkan sifat tentang ketuhanan itu adalah hal-hal yang ada di dalam dirimu jelas berarti tingkatan pandangan imajinasi orang tergantung cara berpikirnya jadi Tuhan pun sesuai dengan prasangka hambanya makanya dikatakan Tuhan sesuai prasangka dirimu jika engkau cal berpikirnya misalnya masih rendah ya akhirnya sesuai karena memang Tuhan meliputi Tuhan ahad tujuh tingkatan dari Rabbani, Rahmani, Ruhani nafsu mutmainah, nafsu sufiyah, nafsu lawamah, dan nafsu amarah tujuh tingkatan dari atas ke bawah itu kembali ke dirinya sendiri jika engkau memandang Tuhan mengajab Tuhan meraka itu adalah Tuhan-Tuhan ciptaan akal sehingga muncul amarah berarti kan Tuhan sesuai dengan tingkatan cara berpikirnya jadi untuk memahami Tuhan itu tidak bisa dipahami dengan pikiran karena kalau Anda memahami Tuhan dengan pikiran maka lahirlah amarah nah jiwa itu adalah penghuni yang ada di dalam rumah kita ibaratnya tuh tubuh ini rumah jiwa itu penghuninya nah jika jiwa kita tertidur jika jiwa kita tertidur atau lengah maka otomatis pencuri akan selalu masuk ke dalam rumah kita dengan bebas karena kita tertidur dia bisa membobol tubuh kita nah salah satu pencuri diantaranya adalah emosi kemarahan itu adalah pencuri yang telah membobol rumah kita ketika kita dihasut diomongin sama orang kadang saya juga sering mendapati orang yang membenci saya tapi ketika saya rasakan vibrasinya ternyata hakikat sebetulnya dirinya itu gak membenci sebetulnya inti dari semua manusia itu kasih sayang tapi kenapa lahir kebencian karena rumahnya udah dicuri dia bisa terkena oleh hasutan omongan oleh orang lain jadi orang bisa membenci itu biasanya karena dari pitnah-pitnah orang lain prasangka-prasangka orang lain karena Tuhannya pun prasangka akhirnya dia sering berprasangka pada orang lain jadi prasangka diterima oleh orang bodoh disebarkan oleh orang-orang idiot akhirnya terjadilah kejahiliahan itulah kenapa kalau menerima satu berita kita jangan terlalu percaya sebelum kita tabayun membuktikan kebenaran berita tersebut tabayun itu artinya ya jangan percaya sama omongan orang lain tapi kita harus buktikan dulu kadang kita dibenci bukan karena kelakuan kita bukan karena kita merugikan seperti saya gak merugikan siapa-siapa gak mencuri gak menipu tapi kenapa dibenci ya karena omongan orang lain hanya karena apa? hanya karena beda paham hanya karena beda paham dibenci kejahatannya apa? kok beda paham dianggap jahat ternyata setelah diteliti ya dulu Nabi Muhammad Muhammad pun dianggap penjahat karena beda paham dulu Khairuddin Barbarosa pun ketika datang ke Spanyol dianggap penjahat karena beda paham bahkan dulu Nabi Isa pun dianggap penjahat sampai diadili diadili masa ditelanjangi sampai dicambuk padahal kejahatan apa yang dilakukan Nabi Isa hanya karena beda paham dianggap penjahat nah maka kita kembali sebetulnya yang jahat itu siapa kalau kita perhatikan yang jahat itu justru yang menuduh orang lain jahat nah ini sama saja seperti maling keliak maling karena apa karena dirinya telah dikuasai oleh nafsu karena rumahnya tubuhnya itu harusnya kan pemiliknya itu jiwa pemilik tubuh ini sebetulnya jiwa pemilik badan ini sebetulnya jendela jiwa tapi banyak orang yang telah dicuri ada emosi masuk ada omongan orang lain masuk didengerin akhirnya muncul kemarahan muncul kebencian yang tanpa disadari pemiliknya itu tertidur bahkan mungkin pingsan karena apa karena dia lengah membiarkan pencuri dari luar masuk nah salah satu pencuri dari luar masuk yaitu pitnah iri kedengkian hasutan menuduh orang lain kapir itu adalah pencuri yang masuk ke dalam rumah lalu mengobrak abrik rumah karena yang punya rumahnya pingsan akhirnya pencuri itu dengan seenaknya mengambil barang kita terus dia keluar kabur dan ketika kemarahan itu terjadi ya hakikatnya kita sedang dicuri dan setelah itu menyesal karena karena tidak tidak ada apa kita tidak punya apa apa akhirnya karena apa karena apa yang ada di dalam rumah kita semuanya diambil sama pencuri nah salah satu yang sering kecolongan itu adalah pikiran pikiran kita sering kemasukan hasil tan pikiran kita sering kemasukan umuman orang lain akhirnya kalau jiwa tertidur tidak sadarkan diri pikiran ini akhirnya terbawa oleh umuman orang lain dan hasil tan orang lain itu makna yang disebut pencuri jadi banyak hal-hal di luar diri mempengaruhi pikiran kita sehingga kenapa kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah senantiasa menyerahkan pikiran pada Allah agar jiwa ini selalu terbangun karena jiwa ini pemilik rumahnya kalau jiwa terbangun misalnya kita lagi terbangun lagi bergadang tiba-tiba ada maling mau masuk ke rumah misalnya udah ketawa ini kelatrah kelatrek kelatrah kelatrek gitu pintu kelihatan kayak mau dicokel tiba-tiba kita teriak misalnya hey siapa itu misalnya otomatis kan pencuri akan kabur tidak berani karena yang punya rumahnya terbangun nah begitu pun jiwa kita kalau jiwa kita sadar senantiasa berserah diri itu adalah membangkitkan kesadaran jiwa otomatis mau ada pitnah omongan hasutan siapapun dari luar kita tidak akan kecolongan tidak akan tercuri diri kita tidak akan dikuasai rumah itu oleh pencuri tapi kalau kita tertidur tidak berserah diri senantiasa berpikir akhirnya ketika ada omongan orang lain kita mudah tercuri ibaratnya rumah kita dikuasai oleh rampok hasutan dengki iri usi itu yang murtan yang kapir akhirnya pikiran kita kacau karena apa karena tubuh kita telah dikuasai oleh pikiran hasutan omongan orang lain oleh pencuri yang datang dari luar pikiran itu ibarat pintu gerbangnya pintu di luar rumah karena kalau pintu kita terbuka untuk omongan omongan dari luar hasutan dari luar ya akhirnya rumah itu dikudeta semuanya oleh pencuri seperti iri dengki hasut benci dan lain sebagainya itu adalah pencuri yang telah menguasai diri kita mengkudeta diri kita sehingga ketika jiwa itu terbangun dia akan sadar bahwa dia tidak punya apa-apa karena apa dirinya sudah dikuras oleh pencuri bahkan diporak-porandakan apalagi kalau pencirinya itu ganas misalnya sampai merusak sampai membong misalnya apa yang ada di dalam rumah itu makanya dari situ kita harus nantiasa sadar dengan cara berserah diri jangan memikirkan orang lain kalau kita sering memikirkan orang lain ya sama saja pikiran kita terbuka pikiran kita terbuka dan membiarkan ibaratnya pikiran terbuka itu pikirannya pintu rumahnya dibuka dan membiarkan pencuri masuk ke dalam rumah kita mengobrak aplik diri kita dan akhirnya apa muncul maling teriak maling karena dia dikuasai rumahnya oleh maling akhirnya ketika ada RT atau siapapun yang datang ke rumahnya dia bilang oh saya pemiliknya padahal dia pencuri yang telah menguasai rumah di dalam dirinya atau tubuhnya akhirnya sering menuduh orang lain kapir padahal sebenarnya dia yang kapir ini yang disebut maling teriak maling orang kapir ini seringkali meneriakan orang lain kapir contohnya ahli kitab kan udah jelas di dalam kitarnya sendiri dikatakan ahli kitab tidak akan beriman sampai kapanpun ahli kitab karena Tuhannya itu kitab tapi justru yang teriak kapir itu mereka itu tertutup oleh kitab kan kitab itu ada kapir ada penutupnya mereka tertutup Tuhannya itu kitab mereka menganggap kitab itulah Tuhan sehingga mereka tertutup atau kapir ini justru mereka yang kapir inilah yang sering menuduh orang lain kapir ini maling teriak maling ini orang yang beringas itu sebetulnya karena dirinya telah dikuasai tubuhnya itu telah dikuasai maling ya malingnya itu diantara pikiran buruk hasut iri dengki sering dengerin omongan orang lain prasangka itu kan berarti maling telah menguasai dirinya akhirnya terlihat maling mengatakan orang lain tidak sadar padahal dirinya tidak sadar yang namanya mabok tidak sadar maling teriak maling meskipun dia mabok dia tidak sadar bahwa dirinya mabok meskipun dia dikuasai oleh setan oleh pikiran setan itu pikiran dia tidak sadar kalau dirinya dikuasai setan dia menganggap itulah Tuhan makanya Tuhan itu sesuai dengan prasangkanya kalau dia berpikir Tuhan itu seperti itu menurut pikirannya ya Tuhannya Tuhan 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 pikiran Tuhan prasangka sehingga orang-orang seperti ini mudah maling teriak maling kapir teriak kapir padahal dirinya yang kapir kok teriak orang lain kapir sama seperti Nabi Isa tidak melakukan kejahatan apapun tapi justru diadili oleh ahli kitab Yahudi ahli kitab Teorot dan oleh orang-orang pada zaman itu justru yang jahat itu berarti kan ahli kitab tapi mereka meneriaki Nabi Isa seolah-olah Nabi Isa itu penjahat jadi penjahat menuduh orang lain jahat penjahat meneriaki orang lain penjahat padahal dirinya yang jahat kapir menuduh orang lain kapir padahal dirinya yang kapir ya sama seperti zaman Nabi Isa zaman Nabi Nuh zaman Nabi Musa zaman Nabi Ahmad itu yang mengkudeta menyerang orang kapir atau orang mu'min dalam sejarahnya orang Islam justru yang tidak pernah menyerang yang menyerang itu justru orang kapir orang kapir ini menyerang selalu mengkudeta selalu mempersekusi Nabi Muhammad dan mengatakan Nabi Muhammad melakukan pelecehan penghinaan terhadap keyakinannya Ibrahim juga dulu diserang sama orang-orang musrih dianggap menghina keyakinannya terbakar mereka makanya Ibrahim dibakar bukan dibakar tapi emosi mereka terbakar karena Ibrahim dianggap menghina dan mencelak menista mereka padahal kenapa orang merasa terhina karena ada kehinaan di dalam dirinya kalau orang itu mulia jiwanya mulia dia tidak akan pernah merasa terhina Nabi Muhammad dihina apapun ya tetap tersenyum kenapa ada kemuliaan di dalam dirinya kalau orang hina orang padahal tidak bermaksud menghina sekalipun cuma bercanda itu kena uh sayang aku merasa dihina padahal siapa yang menghinanya tidak ada yang menghinanya kecuali karena dia sendiri yang mengizinkannya tidak ada yang mencuri jiwa kita mencuri jiwa sebagai Tuhan rumah kalau kita tidak mengizinkannya orang dicuri dirinya oleh amarah kebencian merasa terhina merasa dinistakan agamanya itu karena dirinya sendiri mengizinkan karena pikiran sendiri membuka ibarat pikiran gerbang pintu rumahnya ya dibuka oleh dia dimasukkan semua sampah kebencian iri dengki pitnah hina nista diizinkan oleh dirinya sehingga dia mudah merasa terhina oh saya terhina ya karena di dalam dirinya ada kehinaan karena tubuhnya atau rumahnya itu telah dikuasai pencuri yang telah menguasai jiwanya jiwanya tertidur tidak sadar Tuhan rumahnya tertidur kalau Tuhan rumahnya sadar bangun itu tidak akan ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya untuk menguasai dirinya orang mau masuk gimana juga dia tidak akan mengizinkan pencuri itu masuk dan menguasai dirinya kalau jiwanya selalu sadar selalu terbangun nah orang-orang yang tidak sadar karena jiwanya tertidur secara tidak langsung karena pikirannya membuka karena pintunya terbuka dan akhirnya pencuri-pencuri masuk ke dalam rumahnya akhirnya omongan orang menghasut menghasut ke dalam dirinya akhirnya dia terpengaruh akhirnya muncul wah penistahan agama nih hakikatnya orang yang merasa dihina adalah orang yang terhina karena orang yang mulia tidak pernah merasa dihina meskipun dihina oleh orang lain orang yang mulia tidak akan merasa terhina meskipun dihina orang yang mudah terhina meskipun orang tidak bermaksud menghina hanya menjelaskan tentang sejarah dan ilmu orang mudah terhina karena di dalam dirinya banyak kehinaan maling teriak maling orang dianya yang kapir malah menuduh orang lain kapir padahal justru di dalam ayatnya juga tidak akan beriman orang orang-orang dari ahli kitab ini mereka selantiasa kupur selantiasa tertutup jiwanya tertutup tertidur tidak sadar pikirannya yang selalu terbuka untuk menerima masukan-masukan hasutan iri dengki akhirnya apa ketika ada orang ngomong bercanda saja saya merasa terhina saya merasa dinistakan akhirnya berbondong-bondong menyerang dulu juga Nabi Muhammad dikudeta di lemah siim Nabi Isa diadili rame-rame oleh mayoritas minoritas itu tidak pernah menyerang Nabi Isa tidak pernah menyerang yang menyerang itu justru penjahat tapi teriak penjahat mereka yang jahat ahli kitab ahli kitab Taurat tapi malah justru menuduh Nabi Isa penjahat seolah-olah Nabi Isa itu penjahat diadili dihakimi rame-rame kebayang coba seorang Nabi yang dimuliakan oleh Tuhan diadili rame-rame ditelanjangi dan dicampu dibuat malu gitu dipermalukan oleh mereka tapi apakah Nabi Isa hina enggak meskipun dipermalukan saya pernah begitu diadili rame-rame disidang seolah-olah saya penjahat apa itu membuat saya menjadi hina enggak ketika Tuhan memuliakan saya tidak ada seorangpun yang bisa menghinakan bagaimana caranya Tuhan memuliakan kita kita tidak pernah merasa tersinggung tidak pernah merasa dihina santai aja ketika saya diadili waktu MUI EPI garis santai aja saya senyum tenang justru yang marah-marah itu mereka kenapa mereka marah karena pikirannya sudah dikuasai nafsu amarah karena jiwanya sudah dikuasai oleh maling karena tubuhnya itu sudah dikuasai maling akhirnya teriak maling maling teriak maling kapir teriak kapir nah kalau orang itu berserah diri ya enggak akan ada kemarahan dan enggak enggak akan ada yang namanya penghinaan dan kehinaan orang merasa terhina kata saya juga karena dirinya hina orang yang merasa tercelak karena dirinya tercelak perbuatannya celak perbuatannya hina orang merasa dinistakan karena dia nista dialah penista agama dialah penista Islam yang sebenarnya malah justru menuduh orang lain menistakan padahal mungkin orang cuma membicarakan sejarah atau cuma bercanda kayak ginilah orang yang sakit gigi misalnya orang niat bercanda aja ngambek dia karena dia tidak melihat dari sisi orang bermaksud untuk menghiburnya karena dia sakit akhirnya dianggapnya orang itu menyinggung apapun itu kata saya juga kalau kita sehat tidak dikuasai oleh maling tubuh kita kita tidak akan teriak maling yang teriak maling yang teriak kapir itu karena kekupuran dirinya yang teriak murtad itu karena kemurtadan dirinya yang teriak orang lain salah itu karena kesalahan dalam dirinya yang teriak orang lain menistakan agama itu karena dirinya sendiri yang menistakan agama Jadi apapun yang dilempar keluar Itu adalah bukti dari apa yang ada dalam dirinya Makanya ketika orang lain menyebut murtan Ya saya senyum, kenapa? Dia sudah menjelaskan bahwa dirinya itu murtan Gak perlu dilawan Ketika orang teriak kapir Kita gak perlu melawan Karena dia sudah menjelaskan bahwa dirinya kapir Jadi apapun yang dituduhkan keluar diri Itu adalah gambaran dari dirinya Itu yang saya sebut maling teriak-maling Karena orang yang sadar diri Dia akan tenang menghadapi situasi apapun Meskipun saya digeruluk oleh EPI waktu itu Dua minggu kemudian EPI-nya dibubarkan Disidang sama MUI Ya kemudian ketua MUI-nya meninggal Dan sekarang MUI juga lagi dipertanyakan oleh masyarakat Untuk dibubarkan Apa coba fungsinya? MUI itu dibentuk Bukan Menteri Agama Bukan Departemen Agama juga Yang Bisanya cuma ngeritik orang Padahal sebetulnya ketika dia melempar Kata kapir Ya kita gak perlu membalas Karena dia sudah menjelaskan siapa dirinya Maling teriak maling Jadi kalau kita sudah dikuasai oleh nafsu Pikiran kita dikuasai nafsu amarah Jiwa kita sudah dikendalikan oleh maling Ibaratnya rumah kita sudah di boycott sama maling Ya itu tadi Berarti jiwanya tertidur atau pingsan Karena sudah dikuasai oleh maling Maka maling ini sering teriak orang maling Kapir ini yang sering teriak orang lain kapir Penista agama inilah yang sering teriak orang lain menistakan agamanya Padahal tidak ada yang menistakan agamanya Kecuali dirinya sendiri yang merasa Tidak ada yang kapir Kecuali dirinya sendiri yang merasa Dan akhirnya keluar menuduh orang kapir Padahal sebetulnya dirinya yang kapir Kata saya juga orang yang nuduh orang lain murtan Sebetulnya dia sedang menjelaskan dirinya sendiri Itulah yang dikatakan maling teriak maling Nah itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua Terima kasih atas kesetiaan yang menonton video saya Dan saksikan terus video-video berikutnya Jangan lupa copy Ketika otak perlu inspirasi Sampai jumpa lagi Sampu Rasuni Sampu Rasuni